Intro Masyarakat dari suku Batak di Batam, Kepulauan Riau mengadakan pertemuan akbar dalam rangka menyukseskan pemilihan kepala daerah di kota Batam. Pertemuan yang digelar oleh perkumpulan Batak bersatu menang di Asrama Haji digagas dengan tujuan untuk menyatukan visi ke depan agar bangsa Batak dengan tingkat kepedulian yang tinggi dapat bersinergi dengan masyarakat dari suku lainnya dalam membangun daerah. Salah satu tokoh masyarakat dari suku Batak Simalungun, Radia Pohasi Holansinaga, mengatakan pertemuan ini adalah hal yang luar biasa sebab disinilah warga suku Batak bisa menunjukkan jati dirinya untuk tetap mengambil peranan penting dalam kebijakan dan pembangunan di kota Batam. Sebagai calon Bupati Simalungun di Sumatera Utara, Radia Pohasi Holansinaga sangat mendukung kegiatan ini untuk menghasilkan potensi calon yang akan dipersiapkan pada Pilkada Kota Batam. Supaya orang Batak itu memang benar-benar diperhitungkan. Karena untuk Kepulauan Riau, komunitas Batak, sangat diperhitungkan sekarang sebenarnya dari sisi jumlah. Jadi ini memang menjadi suatu, menjadi deletawar, supaya bisa menjadi berkiprah ya, baik di dunia politik, maka diri di usaha. Harapan kita, orang Batak menang ini, bisa menjadi wadah bagi orang Batak untuk mempersatukan fisik ke depan. Supaya bisa bangsa Batak itu lebih diperhitungkan sebagai suatu komunitas yang bisa bersinergi dengan komunitas yang ada di Provinsi Kepulauan Riau ini. Sekretaris Perkumpulan Batak Bersatu Menang, Anggiat Sumiharsi Tumorang, mengatakan, kegiatan ini akan terus dilaksanakan hingga mendekati hari pelaksana Pilkada nanti. Dari pertemuan ini, diharapkan nantinya akan menghasilkan hanya satu orang tokoh masyarakat suku Batak yang didukung untuk bertarung pada Pilkada Kota Batam tahun 2020. Pertemuan akbar ini dihadiri oleh beberapa calon wali kota Batam dari suku Batak, serta tokoh-tokoh masyarakat suku Batak yang terdiri dari Batak Angkola, Mandailing, Karo, Toba, Pakpak, dan Simalungun yang terbilang cukup banyak jumlahnya di kota Batam. Bahwa Batak itu bersatu, dengan bersatunya Batak mempunyai kekuatan untuk memenangkan Pilkada ke depan. Yang kedua, secara internal, yaitu balon yang sudah kita jaring ingin dekat kepada BBM, kepada masyarakat luas. Sehingga nanti ada komunikasi kita dengan balon, sampai dia kepada calon, sampai dia terpilih nanti ada ikatan emosional. Dari ikatan emosional itulah kita nanti akan membuat suatu sinergi, sinergi antara pemilih dengan yang dipilih, antara yang mendukung dengan yang didukung. Dari Batam ke Pulauan Riau, Andri Sofian, Tribalata TV. Salam Tribalata. Terima kasih telah menonton!